Intro Tanggal 2 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Batik Nasional Hari Batik sendiri dimulai pada tahun 2009 ketika Batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Berarti tahun 2004 ini sudah memasuki tahun ke-15 Intro Nah di tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta ternyata seni batik juga terus berkembang Intro Kamu udah tau belum nih kalau Jakarta tuh punya motif batik yang gak ala unik loh dari daerah lainnya Termasuk motif-motif kontemporer yang kekinian banget Intro Sahabat Kompas.com sekarang aku udah ada di rumah batik pal batu Nggak cuma sekedar galeri batik tapi disini kita juga bisa belajar membatik secara langsung Intro Katanya dulu daerah ini sempat dicanangkan menjadi kampung batik Bahkan sampai mendapatkan rekor muri loh Intro Jadi di tahun 2011 saya dengan teman-teman saya Sahabat-sahabat saya berinisiatif menghadirkan kembali kampung batik di Jakarta Intro Kenapa dibilang menghadirkan kembali? Karena ternyata Jakarta dulu pernah ada beberapa kantong-kantong pembatik Setia Wudi, Aretu sekitarnya, terus lalu Pejompongan, Tanah Abang, Kebayoran Lama Ternyata banyak tebet pun pernah ada pembatik disitu yang pindahan dari Senayan Saya dengan teman-teman waktu itu berinisiatif untuk menjadikan kampung batik Tadinya nggak di pal batu tadinya di luar Ternyata pas dipelajari lihat situasi dan lingkungannya ya lebih baik disini Nah soal motif batik Jakarta menurut Pak Hari Awalnya masih mengadopsi motif batik Jawa seperti dari Cerebon dan juga Pekalongan Namun pada tahun 90an mulai muncul motif batik yang terinspirasi dari ondel-ondel, monas dan objek lainnya yang identik dengan kota Jakarta Seiring berjalannya waktu, motif batik Jakarta menjadi lebih variatif Nggak cuma ikon kotanya aja tetapi semakin berkembang ke unsur yang lain Mulai dari kuliner seperti motif kerak telur dan selendang mayang Ada juga alat musik hingga tarian khas Jakarta Jadi Jakarta ya begitu Nggak dipatok dengan ini Kebebasannya juga ada Tetap menghargai batik tapi dengan cara yang berbeda Dan ini tetap diproses seperti menggunakan malam panas, dicantik, digaris Mungkin malah kita kombinasi dengan kuas, terus pewarnaannya satu persatu, nggak dicelup Meskipun desainnya tampak modern, tapi batik-batik ini tetap dibuat dengan metode yang tradisional Nah sekarang aku mau cobain untuk mencantik motif batik khas Betawi yaitu kembang sepatu Peralatan yang diperlukan tentunya ada malam alias lilin batik, cantik dan juga kain yang sudah digambar sketsa batik Nah kayak gini nih, contoh motif-motif batik Jakarta kontemporer Untuk menghasilkan satu kain batik kayak gini, dibutuhkan proses selama satu hari hingga satu minggu loh Gimana? Gemes banget kan? Warna-warnanya juga cerah, motif-motifnya juga unik banget Dan pastinya gampang untuk di mix and match loh Meskipun batik menjadi warisan budaya dari nenek moyang kita Tapi batik juga harus terus bertransformasi dong Dengan sentuhan yang lebih modern, batik tentunya bisa terus relevan dengan masyarakat Termasuk sama anak-anak muda, contohnya kayak batik Jakarta ini Terima kasih telah menonton! Selamat hari batik nasional! Jangan lupa pakai batik dengan motif kesukaan kamu ya!